Intro Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan isu hangat pagi ini Yang ada karena pecat Haha, UMNO pecat 3 orang pemimpin besar Haa, nak tahu Anda nak tahu cerita tentang siapa yang dipecat Kenapa dipecat Dan bagaimana cara dia dipucat Ikuti terus ulasan pagi ini Tapi sebelum itu saya mohon Bantuan dan belas kasihan anda semua Tolong tekan butang subscribe di ruangan bawah ini Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya Dan saya juga mau katakan Itunya adalah percuma saudara-saudara sekalian Tanpa sokongan daripada anda Suara rakyat tidak akan dapat bergema Untuk dengan sungguh-sungguh baik Pagi ini kita terkejut Dengan satu keputusan luar biasa Yang mana UMNO benar-benar Memecat 3 pemimpin besar mereka UMNO sekarang ini dalam proses pembersihan Pemurnian dan Mahu menguji Kesetiaan sebenar ahli-ahlinya Apabila UMNO melalui transformasi Dan melalui pelbagai renjau Ranjau berduri Apabila kalah teruk dalam PRU 15 Ramailah ahli-ahli UMNO yang mula angkat kaki Ramailah ahli-ahli UMNO yang mula Kata mereka mahu ini mahu itu Dan ramai juga Yang mula mempersedah presiden parti mereka sendiri Yaitu Ahmad Zahid Hamidi Malangnya perbuatan tersebut Perbuatan seperti itu Sebenarnya adalah perbuatan yang Benar-benar tidak baik Dan menyebabkan UMNO itu sendiri Diperli Dipermainkan oleh orang lain Oleh sebab itulah Saya sangat setuju Dengan tindakan Parti UMNO pada kali ini Saya sangat optimis Perbuatan ataupun Tindakan Keputusan Memecat Tiga Pemimpin Bahagian UMNO Adalah satu Tindakan Yang Tepat Pada masanya Saudara-saudara sekalian MKT UMNO Telah memecat Tiga ketua bahagian Pemimpin UMNO Semalam Mesurat Majlis Kerja Tetinggi UMNO Malam tadi Memutuskan untuk Memecat Dua ketua wanita bahagian Dan seorang ketua Wanita ketua bahagian UMNO Ha Persoalannya hari ini Ialah Ada ramai yang Membuat spekulasi Kononnya yang dipecat itu Ialah Ismail Sabriyakum Bahi Pesamuddin Tun Hussein Dan juga Salah seorang lagi Adalah Kairi Jamaluddin Mereka mengatakan Itu spekulasinya Namun Saudara itu Adalah fake news Itu adalah Berita palsu Tidak ada Pemecatan terhadap Ismail Sabriyakum Kairi Jamaluddin Dan juga Hisamuddin Tun Hussein Tidak ada Pemecatan Untuk mereka bertiga Tapi yang dipecat Siapa? Tiga pemimpin Bahagian UMNO Ahli MKT UMNO Yaitu Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi Yang mendedahkan Hasil mesurat itu Berkata Ketiga-tiga mereka Dikenakan Tindakan Disiplin Kerana Mencelah Parti Termasuk Presiden UMNO Itu sendiri Bagaimanapun Beliau tidak Mendedahkan Secara terperinci Individu terbabit Tapi selepas ini Saya akan Dedahkan kepada anda Salah seorang Daripada Individu yang Dipecat itu Tapi ikuti dulu Ulasan ini Sampai akhir Baru saya akan Sebut Siapa orang yang Benar-benar Dipecat Yang benar-benar Anda akan Pasti terkejut Saudara-saudara Sekalian Kita minta Parti Bertindak Tegas Kata Puan Kenakan Tindakan Disiplin Kepada mereka Yang bukan Sahaja Mencemuh Parti Tetapi Mencemuh Presiden Parti Ada Dipecat Ahli UMNO Bukan MKT Kata beliau Tiga orang Dua Ketua Wanita Bahagian Dan satu Ketua Bahagian Kerana Mencemuh Parti Serta Berkempen Untuk Pihak Lawan Untuk Berkempen Bagi Pihak Lawan Ini Bagi Saya Ini Perkara Yang Benar-benar Tidak Boleh Dimaafkan Kerana Ini Boleh Dikata Duri Dalam Daging Musuh Dalam Selimut Bagus Lagi Kalau Musuh Dalam Selimut Kau Boleh Nampak Lagi Yang Ini Kelajangking Dalam Selimut Akhirnya Mematuk Dan Mematikan Anda Sendiri Jadi Tepatlah Sesuailah Mereka Dipecat Menjelaskan Situasi Dalam Mesyuarat Berkenan Muhammad Puat Juga Berkata Nada Presiden Datusri Ahmad Zahid Hamidi Adalah Tegas Berkenan Isu Disiplin Katanya Ahmad Zahid Menegaskan Tidak Akan Sesekali Berkompromi Dengan Ahli Yang Memburukkan Parti Termasuk Membocorkan Inti Parti Mesyuarat Parti Kepada Pihak Lain Selain Itu Satu Lagi Hari Ini Presiden Parti Agak Tegas Dalam Isu Disiplin Dan Beliau Tidak Akan Berkompromi Dengan Mereka Yang Suka Memburukkan Parti Termasuk Membocorkan Hasil Mesyuarat MKT Kata Beliau Lagi Dalam Mesyuarat Itu Dua Naib Presiden Yaitu Datusri Ismail Sabriakub Dan Datu Mazir Khalid Tidak Hadir Yang Ini Benar-benar Membuatkan Kita Semakin Masir Khalid Tidak Hadir Adakah Ini Tanda Protes Mereka Terhadap Zahid Hamidi Kerana Keputusan Bergabung Keputusan Menerima Kerajaan Perpaduan Bersama Dengan Pakatan Harapan Kalau Ini Yang Berlaku Maka Ini Perlu Diperbaiki Dengan Segera Saudara-saudara Naib Presiden UMNO Datusri Muhammad Khalid Nordin Mengesahkan Ismail Sabriakub Tidak Hadir Pada Mesyuarat Itu Kerana Namun Begitu Tidak Dapat Dipastikan Mengapa Mazir Khalid Tidak Hadir Mesyuarat Berkenan Saudara-saudara Seperti Yang Saya Janjikan Kepada Anda Ini Dia Orang Yang Dipecat Oleh UMNO Sumber Mengesahkan Ketua UMNO Ketereh Anwar Musa Adalah Antara Tiga Pemimpin Parti Yang Telah Dipecat UMNO Perkara Itu Dimaklumkan Dua Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Yang Enggan Dinamakan Kepada Malaysia Kini Seorang Lagi Sumber Turut Mengesahkan Perkara Itu Terdahulu Sebentar Tadi Seperti Yang Saya Telah Bacakan Muhammad Puan Sarkasi Memaklumkan Mesorat UMKT Tadi Memutuskan Untuk Memecat Ketua Bahagian UMNO Dan Dua Ketua Wanita Bahagian UMNO Walaupun Tidak Menamakan Secara Khususus Nama Menama Mereka Namun Memaklumkan Mereka Dipecat Kerana Mencubuh Parti Dan Paling Teruk Paling Perkara Yang Memang Tak Boleh Kita Maafkan Dan Terima Ialah Perbuatan Berkempen Untuk Parti Lain Puat Juga Mengesahkan Bahawa Anwar Juga Dipecat Keanggotaannya Dalam UMNO Anwar Sebelum Ini Dilihat Antara Tokoh UMNO Yang Menggesah Kerjasama Parti Itu Dengan Pas Dan Bersatu Bertentangan Prestasi Buruk Barisan Nasional Dalam PRU Yang Lalu Dia Bersama Sejumlah Ketua UMNO Bahagian Lain Menggesah Zahid Mengambil Tindakan Atau Tanggungjawab Dengan Meletak Jawatan Sebagai Presiden UMNO Sebelum Ini Dua Ketua Bahagian UMNO Terugur Kahlian Selepas Bertanding Menggunakan Tiket Parti Lain Dalam PRU 15 Mereka Ialah Sahid Kasim Zahidi Zainul Anwar Juga Digugurkan Namun Tidak Mengambil Langkah Sama Malah Turut Hadir Memberikan Sokongan Kepada Calon BN Merzwani Ardila Arifin Ketika Hari Penamaan Calon Dia Juga Dilihat Telah Menukar Nada Selepas BN Menyertai Kerajaan Yang Diteraju EPH Dengan Berkata Keputusan Itu Wajar Dihormati Sekian Dulu Untuk Kali Ini Mohon Kiranya Anda Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye